Baik, jadi siogiannya hari ini sidang perkara perkata nomor 551 ini dengan panggilan kedua terhadap tergugatnya. Akan tetapi berdasarkan informasi yang kita peroleh dari materi sakitnya, ternyata panggilan yang dilayangkan oleh jurusita kita kepada tergugat dinyatakan tidak sah dan patut karena ternyata alamat yang dibuat sebelumnya di Jalan Cempaka 3 ini yang bersangkutan tidak di situ lagi sehingga diperlukan untuk pemanggilan kembali di alamat yang baru. Nanti pada persidangan yang akan datang, dari kuasa penggugat akan menyerahkan alamat yang baru dari tergugat sehingga dengan alamat yang baru tersebut baru dilakukan pemanggilan kembali. Berarti alasan tidak hadiran ini tidak hilis terpanggilan dari alamat? Iya, jadi kalau sebelumnya dibuat alamat yang tertera di dalam kugatan itu oleh jurusita kita telah melakukan pemanggilan di sana, ternyata panggilan itu kembali ke kita dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak ada lagi di tempat itu sehingga oleh kuasa dari penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki alamat itu dengan berjanji akan menyerahkan alamat yang baru yang saat ini ditempatkan oleh sana tergugat untuk dilakukan pemanggilan kembali. Itu alasannya. Alamat yang tertera mungkin sekarang yang di mana Pak? Kalau alamat yang sebelumnya tertera di sini adalah Jalan Cepak K3 nomor 22, Kapling 21, RT 004, RW 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesenggerahan Bintaro, Jakarta Selatan. Kalau yang nanti akan dituju yang baru mungkin Pak? Ini nanti akan diberikan oleh penasih hukumnya alamat yang baru tersebut untuk dilakukan pemanggilan kembali. Pak ini kan sudah dijalani dua kali sidang ya Pak? Tapi dua kali juga pihak dari kuasa hukumnya Sarmena itu tidak mau hadiri. Nah sidang itu mungkin? Ya itulah mungkin barangkali alasannya karena panggilan itu sampai sekarang ini belum diterima oleh pihak tergugatnya. Ya tentu ya barangkali ini secara umum barangkali sudah pasti diketahui oleh yang bersangkutan. Tetapi kan kita juga tidak bisa atas dasar itu harus berdasarkan panggilan yang resminya. Sehingga bisa dikatakan patut dan sah menurut hukum. Ketidak hadiran RO sendiri kan sudah dua kali Pak? Mempengaruhi juga nggak sih untuk sidang berikutnya? Kalau RO sendiri kan karena sudah dikuasakan kepada penasih hukumnya, itu tidak merupakan kewajiban pada sidang ini. Terkecuali nanti majelis memandang perlu untuk memanggil prinsipalnya datang ke persidangan, ya itu harus. Tapi untuk sementara ini, pada saat persidangan ini kedatangan prinsipalnya tidak wajib. Yang wajib itu pasti pada saat mediasi. Sedang selanjutnya untuk agendanya seperti apa nih Pak Atul? Ya masih menunggu, minggu depan kita masih menunggu alamat baru dari penasih hukumnya. Jadi alamat ini tidak dipakai lagi untuk pemanggilan. Jadi pemanggilan yang baru itulah, nanti alamat yang baru itulah yang nanti akan dilakukan pemanggilan. Nanti baru akan dilakukan pemanggilan? Ya, setelah ada alamat baru yang diberikan oleh kuasa penggugat. Jadi itu wajiban hadir nggak Pak? Belum, belum ada kewajiban itu untuk hadir. Ada beritanya cabut kegugatan itu sudah ada proses nggak sih Pak? Sampai sekarang ini kita belum pernah menerima baik lisan maupun secara tertulis tentang adanya pencabutan dari penggugat. Jadi statusnya masih terdaftar di Pengedilan Negeri Jakarta Selatan ini.